Sebelumnya, Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk menurunkan harga tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19 menjadi Rp450.000 hingga Rp550.000. Presiden Jokowi Dodo berharap dengan menurunkan harga tes PCR, jumlah orang yang dites juga bisa diperbanyak. Tidak hanya menurunkan harga tes PCR saja, Presiden Jokowi juga meminta hasil tes PCR bisa diketahui dalam waktu cepat, paling tidak menurut Jokowi hasilnya bisa diketahui dalam waktu satu hari. Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Kita butuh kecepatan.